Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendukung terselanggarannya Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2024 mendatang. Ya, Ajang Internasional ini merupakan kesempatan Indonesia untuk menggayat potensi investasi di sektor ekonomi kelautan. Wakil Ketua Umum Bidang Kemaritiman Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Sinta Kamdani menegaskan, Kadin mendukung fokus Indonesia di Ajang Internasional untuk kedua kalinya ini, mengedepankan percepatan transisi energi, energi hijau, konservasi alam, hidup berkelanjutan, dan juga ekonomi biru. ISF 2024 yang akan dihadiri 250 pembicara, para pejabat negara, ratusan pelaku usaha, hingga institusi internasional ini, topik besarnya adalah transisi energi hingga ekonomi biru. Kadin menilai Ajang ini harus bisa menjadi peluang Indonesia dalam menarik minat investasi di sektor kemaritiman. Selain itu, Kadin berharap ISF bisa mempertemukan pemangku kebijakan serta investor dari seluruh dunia untuk membangun kemitraan di bidang sustainability dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau dunia. Di mana salah satu pilar utamanya adalah sustainability. Jadi di sini kami merasa sangat penting untuk terus mendorong Indonesia untuk mengedepankan isu-isu sustainability. Nah kami di sektor usaha ini juga memiliki kontribusi yang sangat sektifikan dalam transisi menuju ke green economy.